Kim Hyun Soo adalah seorang mahasiswa yang sedang buru-buru pergi ke kampus dengan naik sepeda kesayangannya. Hyun Soo dikenal sebagai anak yang baik hati serta tak pernah terlibat dalam masalah apapun, baik itu di sekolah ataupun di rumah. Kemanapun ia pergi, Hyun Soo selalu membawa nebulizer karena ia menderita asma sejak dari lahir. Saat Hyun Soo hendak pulang, tiba-tiba kedua temannya datang. Mereka mengajak Hyun Soo untuk pergi ke parti nanti malam. Namun Hyun Soo tampak tak yakin akan bisa hadir sebab ia harus mengerjakan tugas kelompok malam nanti. Hyun Soo lahir dari keluarga sangat sederhana dan memiliki satu orang adik perempuan yang masih duduk di bangku SMP. Ayah Hyun Soo bekerja sebagai sopir taksi, sedangkan sang ibu hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Malam itu Hyun Soo mendapat kabar bahwa kerja kelompoknya akan diundur menjadi besok lusa. Hal itu tentu membuat Hyun Soo senang dan langsung mengganti pakaiannya. Karena jarak ke parti cukup jauh, Hyun Soo lalu diam-diam mengambil kunci mobil sang ayah supaya ia bisa lebih cepat untuk sampai ketujuan. Ketika Hyun Soo lagi berhenti di lampu merah, tiba-tiba seorang gadis cantik masuk ke dalam mobil. Awalnya Hyun Soo bilang kalau mobilnya sedang bebas tugas. Namun tu cewek ngancam bakal laporin Hyun Soo ke perusahaan karena telah berani menolak pelanggan. Tak mau sang ayah dimarahi atasan, maka Hyun Soo terpaksa mengantarkan gadis yang bernama Hong Gukwa tersebut. Hyun Soo juga memberitahu teman-temannya bahwa ia tak bisa hadir ke parti malam itu. Namun siapa sangka malam yang dianggap menyebalkan itu justru mampu membuat Hyun Soo tertawa lepas bersama Hong Gukwa. Bahkan gadis itu memberikan pil ajaib kepada Hyun Soo yang membuatnya sedikit oleng hingga ia menabrak mobilnya Seng Hun yang sedang parkir di depan rumahnya Hong Gukwa. Beruntungnya pria itu tak meminta ganti rugi apapun kepada Hyun Soo. Setibanya di rumah Hong Gukwa bercerita bahwa ia tinggal sendirian karena ibunya telah meninggal dunia. Ia juga baru saja mengusir temannya setelah mereka berdua terlibat pertengkaran yang hebat. Dengan keadaan setengah sadar, Hong Gukwa mengajak Hyun Soo untuk minum sambil melakukan permainan pisau. Dimana Hyun Soo tak sengaja malah melukai tangan gadis itu. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun tidur bersama. Bersama saya Om Kae dan film pun dimulai. Beberapa saat kemudian Hyun Soo terbangun dari tidurnya. Namun betapa terkejutnya ia saat melihat Hong Gukwa telah tewas. Hyun Soo yang panik ia pun berniat untuk segera kabur. Akan tetapi kunci mobilnya malah ketinggalan dan mau tak mau Hyun Soo harus kembali ke dalam rumah. Selain mengambil kunci mobil, Hyun Soo juga menghapus bercak yang ada di meja untuk menghilangkan bukti. Ia juga membawa peso dapur yang ia gunakan saat permainan tadi. Sambil menangis karena panik dan bingung dengan apa yang telah terjadi. Hyun Soo pun langsung tancap gas untuk segera pergi dari sana. Namun sialnya ia justru tertangkap oleh polisi yang sedang melakukan rajia di jalan. Dikarenakan baterai alat pengukur kadar alkoholnya habis, maka petugas akan membawa Hyun Soo ke kantor polisi. Nafas Hyun Soo semakin terasa-sasak ketika para petugas mampir ke rumah Hong Gukwa setelah mendapat laporan dari seorang kakek-kakek. Kasus Hong Gukwa akan ditangani langsung oleh kepala detektif yang bernama Pak Sangbung. Di waktu yang sama polisi juga berhasil menangkap Dusik, seorang pria Baragajul yang udah langganan keluar masuk jeruji besi. Setibanya di kantor, Pak Sangbung menyuruh petugas untuk memeriksa pakaian Hyun Soo. Tentu saja hal itu adalah mimpi buruk karena petugas berhasil menemukan barang bukti yang Hyun Soo bawa. Dengan adanya bukti serta keterangan dari polisi, maka Pak Sangbung pun resmi menangkap Hyun Soo sebagai tersangka atas kasus meninggalnya Hong Gukwa. Ketidak pulangan Hyun Soo tentu membuat keluarganya di rumah begitu khawatir. Sementara itu Hyun Soo sedang diintrogasi oleh Pak Sangbung. Dimana Hyun Soo mencoba menceritakan dengan jujur semua kejadian yang ia ingat di malam itu. Hyun Soo mengatakan bahwa ia menemukan gadis itu udah tak bernyawa dan Hyun Soo tak ingat apapun karena dalam pengaruh alkohol. Meskipun Hyun Soo bersikeras mengatakan bahwa ia bukanlah pelakunya, namun Pak Sangbung tentu tak percaya dengan pengakuan Hyun Soo tersebut. Nasib Hyun Soo semakin berat karena sejumlah bukti-bukti kuat yang mengarah kepada dirinya akan memperatkan Hyun Soo di persidangan nanti. Hyun Soo akan dijerat pasal berlapis dari mulai penggunaan barang terlarang hingga menghilangkan nyawa seseorang. Sin Jung Han adalah seorang pengacara klasteri yang tengah menangani kasus kliennya di sana. Entah kenapa ia merasa tertarik setelah melihat tatapan mata Hyun Soo yang begitu polos dan penuh tekanan. Hyun Soo kemudian menjelaskan masalah yang sedang menimpa dirinya dengan kalimat yang terbata-bata. Sin Jung Han lalu menawarkan diri untuk menjadi pengacaranya. Dengan syarat Hyun Soo harus tutup mulut kepada siapapun. Ia juga dilarang menjawab ataupun mengatakan apapun kecuali didampingi pengacara. Mulai saat itu mereka berdua pun sepakat untuk bekerja sama. Di mana Sin Jung Han berjanji akan berusaha keras supaya Hyun Soo bisa dibebaskan oleh pengadilan. Sin Jung Han sedikit kaget ketika teman polisinya bilang bahwa tubuh Hong Gukwa ditusuk sebanyak 13 kali. Dan kasus itu akan ditangani langsung oleh Pak Sangbum. Sementara itu Pak Sangbum tengah mempersiapkan sejumlah saksi dan juga bukti-bukti di TKP. Dengan bantuan badan forensik nasional. Namun entah mengapa Pak Sangbum sengaja mengambil alat hirup milik Hyun Soo yang tertinggal di sana. Seolah-olah beliau ingin menjebak Hyun Soo agar melakukan pelarian tanpa meninggalkan barang bukti apapun di rumah tersebut. Beberapa saat kemudian kedua orang tua Hyun Soo datang ke kantor polisi. Dimana sang ibu begitu histeris dan sangat yakin bahwa putranya tersebut telah menjadi korban fitnah. Ketika Hyun Soo akan menjelaskan kejadian malam itu, tiba-tiba Sin Jung Han datang dan menghentikan obrolan mereka. Sebab semua percakapan Hyun Soo sedang direkam oleh Pak Sangbum. Sin Jung Han kemudian memperkenalkan diri kepada orang tuanya Hyun Soo. Yang mana ia akan menjadi pengacaranya untuk membantu kasus putranya tersebut. Setelah itu, Sin Jung Han pergi menemui Pak Sangbum. Ia menyarankan agar Pak Sangbum tak terburu-buru membawa kasus Hyun Soo ke pengadilan. Sebab bukti-bukti yang ada tak cukup kuat untuk menuduh pemuda itu sebagai pelakunya. Sin Jung Han juga menegur Hyun Soo karena telah mengabaikan perjanjian mereka. Dimana Hyun Soo harus tutup mulut kepada siapapun. Sebab jika Hyun Soo mengatakan hal bodoh, maka semua ucapan itu akan Pak Sangbum jadikan sebagai bukti. Yang memberatkan Hyun Soo di pengadilan nanti. Dan besar kemungkinan Jaksa juga akan menuntut Hyun Soo dengan hukuman maksimal. Tak lama setelah itu, Pak Sangbum datang dan memberikan alat hirup milik Hyun Soo. Tentu saja kedatangan beliau ke sana hanya untuk membujuk Hyun Soo agar mengakui semua perbuatannya. Akan tetapi, kali ini Hyun Soo memilih untuk diam dan menyuruh Pak Sangbum agar berbicara dengan pengacaranya saja. Yah, nasib Hyun Soo ternyata semakin buruk. Karena wartawan memberitakan kasusnya dan telah menyebar luas di internet. Dengan beredarnya berita tersebut, maka Pak Sangbum mau tak mau harus segera membawa kasus Hyun Soo ke pengadilan. Tentu saja hal itu membuat pekerjaan Sin Jung Han untuk membantu Hyun Soo akan semakin bertambah sulit. Setiap hari puluhan wartawan datang untuk meliput Hyun Soo. Bahkan Pak Sangbum juga memeriksa serta menyita beberapa barang milik Hyun Soo di rumah. Pak Sangbum lalu menemui Antehee, seorang jaksa penuntut umum yang akan menangani kasusnya Hyun Soo. Dengan semua bukti dan saksi yang ada, Pak Sangbum sangat yakin mereka akan memenangkan persidangan. Meskipun Hyun Soo tak memiliki catatan kriminal, serta masih terus menyangkal bahwa ia bukanlah pelakunya. Jaksaan lalu meminta hakim agar menahan Hyun Soo di penjara. Dengan 117 bukti yang ada, maka ia takut tersangka akan kabur ataupun melakukan hal serupa kepada orang lain. Hyun Soo berusaha menjelaskan kejadian malam itu dari awal bertemu sampai mereka berdua minum dan tidur bersama. Namun Hyun Soo bilang ia tak bisa mengingat apapun. Karena setelah ia terbangun, Hyun Soo melihat Tong Gukwa telah meninggal. Hyun Soo tetap kege bahwa ia tak pernah menghabisi nyawa gadis itu. Pembelaan juga dilakukan oleh Sin Jung Han, di mana ia meminta hakim agar tersangka tidak ditahan. Sebab ia yakin Hyun Soo tak akan kabur kemanapun dan berharap hasil penyidikan nanti menyatakan tersangka tidak bersalah. Akan tetapi semua pernyataan itu ternyata tak cukup untuk meyakinkan hakim. Hingga pada akhirnya hakim memutuskan agar Hyun Soo ditahan saja. Keputusan tersebut membuat Hyun Soo begitu bersedih. Karena harapan dirinya untuk bebas akan semakin sulit. Setelah itu Hyun Soo dikirim ke penjara dan menjalani serangkaian pemeriksaan tubuh. Di sana Hyun Soo tinggal bersama dua teman selnya yang bernama Pak Jung dan juga Lee. Esok harinya Sin Jung Han mendatangi rumah Hyun Soo untuk mengurus biaya kontrak dirinya. Namun orang tua Hyun Soo tampak keberatan jika harganya mencapai 70 ribu dolar atau sekitar 1 miliar rupiah. Melihat kondisi orang tua Hyun Soo yang serba pas-pasan. Sin Jung Han menurunkan harganya menjadi 50 ribu dolar saja atau kurang lebih 760 juta rupiah. Sementara itu dilapas Hyun Soo melihat dusik dan juga gengnya sedang menghajar Lee hingga bebak belur. Pak Jung mengatakan bahwa setiap tahanan yang mencoba membantu Lee pasti akan berakhir dengan nasib yang sama. Akan tetapi para berandalan itu tampak begitu ketakutan ketika seorang tahanan yang bernama Dojitai melihat mereka dengan tatapan yang serius. Yah, rupanya Dojitai adalah tahanan paling ditakuti. Orang-orang menyebut beliau dengan julukan singa dari penjara utara. Segala sesuatu yang ada dilapas tersebut tak luput dari pengawasan dirinya. Tak tega melihat Lee seperti itu, Hyun Soo lalu memberikan beliau obat peredah nyeri. Namun tiba-tiba dusik CS datang untuk menghajar Hyun Soo karena dianggap telah berani menentang mereka. Beruntungnya hal itu dilihat oleh Dojitai sehingga dusik dan kawan-kawan langsung pergi dari sana. Sin Jung Han lalu mencoba bernegosiasi dengan jaksaan. Dimana Sin Jung Han bilang bahwa polisi terlalu terburu-buru dengan kasusnya Hyun Soo. Padahal semua bukti yang ada hanya bukti-bukti tidak langsung. Namun jaksaan mengatakan bahwa semua bukti yang ada telah cukup kuat untuk membuktikan Hyun Soo sebagai pelakunya. Bahkan jaksaan menduga bahwa Hong Gukwa bukanlah orang pertama yang pemuda itu habisi. Nasib Hyun Soo semakin sulit. Kini kasus dirinya telah menyebar ke seluruh penjuru Korea. Dimana hal itu akan membuat nyawa Hyun Soo di dalam penjara juga terancam. Hyun Soo yang panik ia pun langsung menghubungi Sin Jung Han. Akan tetapi Sin Jung Han bilang Hyun Soo tak perlu khawatir. Sebab 10 hari lagi sidang penahanan sementara Hyun Soo akan kembali dilakukan. Sin Jung Han akan bekerja keras agar Hyun Soo bisa keluar dari lapas. Ternyata urusan Dusik dengan Hyun Soo belum selesai. Dusik dan kawan-kawan mengikat lehernya dengan tali agar Hyun Soo mau tunduk kepada mereka. Sementara itu Sin Jung Han pergi ke TKP untuk mengumpulkan sejumlah barang bukti. Ia juga berdebat dengan Pak Sang Bum karena dianggap ceroboh dalam menangani kasus Hyun Soo. Namun Pak Sang Bum bilang ia sangat yakin Hyun Soo adalah pelaku yang sebenarnya. Sebab pemuda itu mendapat 3 kali kesempatan untuk melapor polisi. Perihal, tewasnya Hong Gukwa. Akan tetapi Hyun Soo malah berniat kabur dan menghilangkan barang bukti. Sedangkan di sisi lain, orang tua Hyun Soo datang ke penjara untuk membesuk putranya. Sambil menangis, Hyun Soo meyakinkan kedua orang tuanya bahwa ia tak melakukan hal itu. Setelah itu, Dojitai memanggil Hyun Soo ke ruangannya. Ternyata beliau ingin menawarkan bantuan apapun asalkan Hyun Soo mau bekerja sama dengan dirinya. Mendengar penawaran tersebut, Hyun Soo hanya bisa terdiam. Beberapa saat kemudian, salah seorang pengacara kelas kakap yang bernama Mikyung menawarkan bantuan kepada orang tuanya Hyun Soo. Beliau akan membantu kasus putranya sampai tuntas tanpa pungutan biaya sepeserpun alias gratis. Lantas, Sang Ayah langsung memberitahu Hyun Soo bahwa mereka akan mengganti Shin Jung Han dengan pengacara baru yang jauh lebih kompeten dan juga gratis. Awalnya, Hyun Soo merasa keberatan sebab pengacara Shin Jung Han telah banyak membantu dirinya selama ini. Namun, karena keputusan Sang Ayah udah bulat, maka ia pun terpaksa menuruti keputusan orang tuanya. Meskipun berat, Hyun Soo menjelaskan perihal pengacara baru pilihan orang tuanya kepada Shin Jung Han. Kenyataan itu tentu membuat Shin Jung Han sedikit kecewa. Namun, sebagai pengacara profesional, ia harus bisa menerima kenyataan itu. Meskipun sebenarnya, sejak dari awal Shin Jung Han membantu Hyun Soo bukan hanya karena uang semata. Hyun Soo kemudian meminta maaf sekaligus sangat berterima kasih. Sebab Shin Jung Han telah banyak membantu dirinya sejauh ini. Shin Jung Han lalu pergi ke kantornya pengacara Mikyung. Namun, Soo Jin mengatakan bahwa Mikyung sedang tak ada di kantor. Suatu malam, Hyun Soo tak bisa tidur nyenyak karena sesaknya kambuh. Namun, ia begitu terkejut dan panik saat melihat Lee telah mengakhiri hidupnya. Keadaan saat itu benar-benar membuat Hyun Soo sangat ketakutan. Hingga ia berniat melarikan diri dari penjara. Alhasil Hyun Soo harus dijebloskan ke dalam sel isolasi. Tentu saja hal itu membuat batin Hyun Soo mengalami guncangan yang begitu hebat. Beberapa saat kemudian, Pak Sang Bum dan juga Jaksaan mencoba membujuk Hyun Soo untuk melakukan tes kebohongan. Pak Sang Bum bilang bahwa hasil tes tersebut akan mempengaruhi opini publik. Terlebih jika memang Hyun Soo merasa dirinya tak bersalah. Mendengar penawaran itu, Hyun Soo langsung setuju. Tanpa bertanya kepada pengacaranya terlebih dahulu. Hyun Soo berpikir bahwa tes kebohongan adalah kesempatan yang tepat untuk membuktikan bahwa dirinya tak bersalah. Jaksaan kemudian memberitahu Mi Kyung perihal jadwal tesnya Hyun Soo. Tentu saja Mi Kyung kaget sebab Hyun Soo telah membuat keputusan secara sepihak. Mi Kyung lalu menyuruh Soo Jin agar menemani Hyun Soo untuk melakukan tes tersebut. Ketika akan menjalani tes, Hyun Soo tak sengaja bertemu dengan Shin Jung Han. Ia menyarankan Hyun Soo agar membatalkan tes itu. Sebab apapun hasilnya, semua itu tak akan diterima sebagai bukti di pengadilan nanti. Yah, ternyata Hyun Soo dijebak dengan sejumlah pertanyaan yang membuat nafasnya seketika sesak. Melihat Soo Jin yang panik, akhirnya Shin Jung Han berinisiatif membatalkan tes tersebut. Dengan alasan pengidap gengguan pernafasan tak memenuhi syarat melakukan tes. Rupanya, niat baik Shin Jung Han tak berhenti sampai di sana. Ia bahkan sengaja pergi ke pemakaman Hong Guk Wa untuk menyelidiki beberapa orang yang mungkin saja adalah pelaku yang sebenarnya. Sementara itu, Hyun Soo yang telah kembali ke selnya, ia pun menderita trauma yang membuatnya tak bisa tidur dengan nyenyak. Esok harinya, Shin Jung Han menemui dokter Chan. Beliau adalah dokter klinik yang telah memberikan resep obat yang mengandung narkoboy kepada Hong Guk Wa. Dengan segala jenis ancaman pidana yang Shin Jung Han katakan, maka dokter tersebut bersedia memberikan daftar resep yang ia berikan kepada Hong Guk Wa selama tiga tahun terakhir. Setelah itu, Hyun Soo kembali melakukan sidang penahanan sementara dirinya. Dimana Mi Kyung menjelaskan bahwa Hyun Soo menderita tinggal di penjara, baik secara fisik ataupun mental. Mi Kyung berharap tersangka bisa menjalani hidup secara bebas sebelum ponis menyatakan Hyun Soo bersalah. Akan tetapi, Jaks Han bilang bahwa tersangka pernah berniat kabur dari penjara beberapa hari yang lalu. Dengan tindakannya tersebut, maka Jaks Han menganggap Hyun Soo berpotensi kabur jika dibebaskan dari lapas. Pada akhirnya, Hakim pun memutuskan untuk tetap menahan Hyun Soo. Tentu keputusan itu membuat Hyun Soo dan keluarganya begitu bersedih. Tentu keputusan itu membuat daftar resep dari Dr. Chan kepada Soo Jin. Bukti tersebut sangat berharga karena bisa meringankan tuduhan kepada Yunsoo. Shin Jung Han meminta imbalan 100 dolar per lembarnya. Mengingat bukti itu sangat banting dan ia juga mendapatkannya dengan cara yang sangat amat sulit. Sementara itu, Yunsoo yang baru tiba di penjara, ia langsung disambut dengan goresan luka di lengannya oleh Dusik. Beruntung Dojitai membantunya untuk mengobati goresan tersebut. Esok harinya, Mikyung menyerahkan catatan bukti dari Dr. Chan kepada jaksaan. Dengan fakta bahwa Hong Gukwa adalah seorang percandu narkoboy yang telah memberikan barang haram itu kepada Yunsoo, maka Mikyung meminta agar jaksaan mengurangi tuntutan menjadi 10 tahun. Dengan bukti kuat tersebut, maka jaksaan mau tak mau terpaksa harus menerima kesepakatan itu. Asalkan tersangka mau mengaku dan tak akan melakukan banding. Mikyung langsung menemui Yunsoo dan menjelaskan semuanya. Apabila ia mau mengaku, maka fonisnya akan kurang dari 10 tahun penjara. Jelas, meski tawaran itu adalah jalan terbaik, namun Yunsoo tampak begitu dilema. Karena dirinya harus mengakui perbuatan yang sama sekali tak pernah ia lakukan. Sementara itu, jaksaan juga mendapat protes dari Pak Sangbum. Beliau menganggap kurungan 10 tahun terlalu ringan untuk seorang penjahat seperti Yunsoo. Pak Sangbum berharap paling tidak pemuda itu dijatuhi hukuman seumur hidup. Penawaran dari Mikyung rupanya benar-benar membuat Yunsoo merasa bingung. Bahkan ia sampai tak bisa tidur semalaman hanya untuk mempertimbangkan pengakuan. Saat di hari persidangan, Yunsoo mencoba bertanya tentang cara lain kepada Mikyung. Akan tetapi, Mikyung mengatakan bahwa mengaku adalah satu-satunya cara terbaik yang bisa Yunsoo pilih. Yunsoo yang masih dilema, ia pun menanyakan saran kepada Shin Junghan. Dimana pengacara itu bilang bahwa Yunsoo harus mengatakan sebuah kebenaran. Saat sidang dimulai, Yunsoo terlihat sangat gugup dan begitu ketakutan. Bagaimanapun ucapan Yunsoo saat itu akan menentukan nasib masa depan dirinya. Ketika hakim bertanya apakah benar Yunsoo telah menghabisi Hongkukwa malam itu, tiba-tiba sambil berlinang air mata, Yunsoo berkata bahwa ia bukanlah pelakunya. Jelas pengakuan tersebut membuat Mikyung marah besar. Sebab Yunsoo malah membuat masalah semakin bertambah rumit. Terlebih, Yunsoo juga telah melanggar kesepakatan mereka berdua. Setibanya di penjara, Dusik langsung menjambut Yunsoo. Ia menyuruh Yunsoo agar membelikan dirinya tiga bungkus rokok. Demi bisa bertahan hidup, maka Yunsoo terpaksa menuruti kemauannya Dusik. Namun ternyata Dusik tetap memperlakukan Yunsoo dengan buruk. Keadaan Yunsoo saat itu benar-benar hancur. Hingga ia bermimpi melihat dirinya tewas tergantung tali. Esok harinya Yunsoo meminta dikirim uang kepada orang tuanya. Tentu saja uang tersebut akan ia gunakan untuk membeli udud buat Dusik. Akan tetapi lagi dan lagi memberikan udud ternyata bukanlah jaminan. Karena Dusik masih tetap mengganggu Yunsoo. Akan tetap mengganggu Yunsoo. Akan tetap mengganggu Yunsoo. Akan tetap mengganggu Yunsoo. Melihat hal itu, Dojitai langsung membawa Yunsoo ke klinik. Bahkan ia juga membalas perbuatan Dusik yang selalu mengganggu Yunsoo selama ini. Singat dari penjara utara akhirnya memperlihatkan kekuasaannya. Jangankan para tahanan. Bahkan kepala sipir sekalipun juga tak berkutik di hadapan seorang Dojitai. Sementara itu, Mikyung menyerahkan kasus Yunsoo kepada Sojin. Mulai saat itu, Mikyung tak ingin ikut campur lagi mengenai kasus tersebut. Sojin kemudian mengajak Shin Junghan untuk bergabung. Di mana mereka akan melakukan sidang juri untuk persidangan selanjutnya. Shin Junghan lalu pergi menemui Yunsoo. Ia menyuruhnya agar menandatangani dan menjadikan Shin Junghan sebagai pengacaranya. Shin Junghan juga bilang kasus Yunsoo akan selesai dalam waktu satu atau dua bulan ke depan. Meski semuanya akan terasa sangat berat bagi Yunsoo, namun Shin Junghan berjanji akan melakukan yang terbaik. Ia juga berpesan apapun yang terjadi di dalam penjara, Yunsoo harus tetap bertahan dan jangan pernah menyerah. Setelah itu, Shin Junghan meminta bantuan mantan istrinya untuk memeriksa kembali TKP. Yang kebetulan Jung Ah bekerja di Badan Forensik Nasional. Kehadirannya tentu akan sangat membantu Shin Junghan dan juga Sojin untuk menengani kasusnya Yunsoo. Sedangkan di sisi lain, Dojitai kembali memanggil Yunsoo. Beliau mengatakan bahwa adik Yunsoo telah pindah sekolah, karena si adik terus diolok teman sekelasnya. Tentu saja semua itu adalah akibat dari perbuatan yang Yunsoo lakukan. Sedangkan ayah Yunsoo bekerja sebagai kurir karena taksinya masih ditahan oleh tim forensik. Dojitai bersedia membantu Yunsoo asalkan ia mau bekerja sama dengan dirinya. Pada akhirnya, Yunsoo pun menerima tawaran tersebut. Dojitai kemudian menyuruh anak buahnya untuk mempelintir bahunya Yunsoo. Setelah itu, Yunsoo dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan. Usai kembali ke penjara, Dojitai lalu mengambil kain perban milik Yunsoo dan mengatakan bahwa tugasnya telah selesai. Yunsoo yang tak mengerti, ia pun bertanya kepada Pak Jung. Kenapa Dojitai mengirim Yunsoo ke rumah sakit dan mengambil kain perbannya? Namun, Pak Jung bilang tak ada gunanya Yunsoo menanyakan hal itu. Karena sedikit yang ia tahu, maka akan semakin lebih baik. Ya, ternyata kain perban itu adalah cara Dojitai mendapatkan barang haram dari para anak buahnya untuk ia konsumsi di penjara. Kebaikan Dojitai ternyata masih berlanjut. Beliau memberikan Yunsoo ke meja putih untuk menjalani sidang hari ini. Namun, Yunsoo menolaknya dengan sopan, karena ibunya juga telah memberikan ia ke meja. Singkat cerita, persidangan pun kembali dilaksanakan. Dimana jaksaan mencoba meyakinkan para juri dengan 117 bukti yang ia punya. Tentu saja, semua itu membuat nafas Yunsoo menjadi takaruan. Kini, giliran Sing Junghan membela tersangka. Dimulai dari keseharian Yunsoo di rumah sampai di kampus, Yunsoo hanyalah seorang pemuda polos biasa yang tak memiliki catatan kriminal apapun. Sing Junghan mengatakan bahwa tak ada motif bagi Yunsoo untuk menghabisi nyawa gadis itu. Persidangan pun berjalan begitu sengit. Hingga pada akhirnya, jaksaan meminta tersangka untuk ikut memeriksa TKP. Mendengar permintaan tersebut, nafas Yunsoo semakin berat. Bagaimanapun, ia masih sangat trauma dengan kejadian yang ia lihat di rumah Hong Gukwa. Sing Junghan mencoba menguatkan Yunsoo agar mampu melalui semua rintangan berat itu. Setibanya di TKP, keadaan Yunsoo semakin memburuk. Dimana ia tak kuat lagi menahan rasa trauma, serta bayang-bayang menakutkan saat mengingat kejadian malam itu. Setiap adegan yang ia lihat membuat nafas Yunsoo terasa begitu sesak. Hingga pada akhirnya, Yunsoo pun tak sadarkan diri. Akan tetapi, ternyata Pak Sangbung menganggap Yunsoo telah berpura-pura. Beliau menegaskan apapun yang Yunsoo lakukan, Pak Sangbung tak akan membiarkan Yunsoo bisa lolos dari hukum dengan mudah. Beberapa saat kemudian, Sing Junghan bilang, ia tak bisa menemani Yunsoo di persidangan selanjutnya sebab alerginya kambuh. Sebagai gantinya, Sujin akan menemani Yunsoo sidang. Sementara Sing Junghan akan pergi ke suatu tempat untuk mengumpulkan bukti dan informasi. Sebelum pergi, Sing Junghan bertanya, apakah Yunsoo mengambil peso yang ada di foto tersebut? Ia juga menunjukkan foto seorang gadis temannya Hong Gukwa. Yunsoo lalu menjawab bahwa ia tak mengambil pisau tersebut, karena Hong Gukwa mengambilnya langsung dari dapur. Akan tetapi, perihal gadis itu Hong Gukwa pernah bercerita, yang mana beberapa waktu lalu Hong Gukwa telah mengusir seorang temannya setelah mereka berdua terlibat pertengkaran. Sing Junghan kemudian pergi menemui Hyo Jung. Yah, gadis itu adalah teman satu rumah yang telah Hong Gukwa usir beberapa waktu lalu. Sing Junghan menduga bahwa Hyo Jung juga terlibat dengan kasus meninggalnya Hong Gukwa. Tak cukup sampai di situ, Sing Junghan juga menemui Tae Um. Yang tak lain, beliau adalah pacarnya Hyo Jung. Sementara itu, Hyunsoo sedang diperiksa oleh petugas BNN. Karena Hyunsoo dianggap telah membawa barang haram lewat kain perban yang ia dapatkan dari rumah sakit tempoh hari. Mendengar kenyataan itu, Hyunsoo baru menyadari alasan kenapa Dojitai mengambil kain perban miliknya waktu itu. Akan tetapi, meski begitu, Hyunsoo tetap memilih untuk diam. Dengan kekuasaan Dojitai, lagi-lagi singa dari penjara utara kembali menuntaskan masalah tersebut dengan sangat mudah. Para petugas BNN pun harus pulang dengan wajah yang putus asa. Dojitai kemudian memberikan Hyunsoo sebuah ponsel untuk menghubungi keluarganya. Ternyata taksisang ayah telah dikembalikan dan Dojitai benar-benar menepati janjinya untuk membantu keluarga Hyunsoo. Tak lama setelah itu, sidang pun kembali dilanjutkan. Di mana emosi Hyunsoo tak tertahan ketika ia mendengar pernyataan dari Pak Sangbung. Hyunsoo yang terbakar emosi, ia pun bersedia untuk bersaksi dan menjelaskan semua kejadian yang ia lihat malam itu. Namun rupanya menjadi saksi adalah pilihan yang salah. Karena jaksaan langsung mencecar Hyunsoo dengan sejumlah pertanyaan. Pikiran Hyunsoo benar-benar begitu kacau. Rasa takut dan trauma yang ia rasakan saat itu membuat Hyunsoo hanya bisa menangis. Terima kasih telah menangis. Sementara di sisi lain, Shin Junghan menemui seorang pria pengirim paket yang pernah terlibat masalah dengan almarhum Honggu Kwa. Pria itu mencoba melawan dan bahkan hampir saja melukai Shin Junghan. Beruntung teman polisinya datang dan segera mengamankan pria tersebut. Tak lama setelah itu, Sujin menghubungi Shin Junghan. Di mana ia menangis dan meminta maaf karena tak bisa mengalangi Hyunsoo bersaksi di persidangan tadi. Sehingga kini masalah Hyunsoo semakin bertambah rumit. Shin Junghan kemudian langsung pergi ke penjara. Ia mencoba meyakinkan Hyunsoo bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun pemuda itu tampak udah mulai kehilangan semangatnya. Di balik ucapan yang selalu optimis, ternyata kasusnya Hyunsoo tersebut membuat Shin Junghan merasa kesulitan dan mengalami hari-hari yang sangat berat. Masalah yang tak kunjung menemui titik terang membuat Hyunsoo mulai putus asa dengan kehidupannya. Terlebih, kelakuan dusik yang kejam juga membuat penderitaan Hyunsoo semakin bertambah berat. Pada akhirnya Hyunsoo memilih untuk berteman dengan Dojitai dan akan melupakan semua masalah hidup yang menimpa dirinya. Mulai saat itu Hyunsoo bertekad untuk keluar dari rasa keterpurukan dan tak peduli lagi dengan apapun hasil sidangnya nanti. Ketidakadilan yang Hyunsoo rasakan selama ini membuat pemuda itu telah kehilangan harapan dan juga masa depannya. Perlahan Hyunsoo mulai berubah dan menjalani hari-harinya dengan tanpa rasa takut lagi. Ia juga rutin berlatih tinju dengan Dojitai yang mana Hyunsoo tak mau lagi dipecundangi oleh tahanan lain. Beberapa saat kemudian sidang pun kembali dilakukan. Kali ini Hyunsoo tampak lebih santai karena ia udah muak dengan kasusnya yang berbelit-belit. Sin Junghan membawa Hyojung dan juga Tae Um ke persidangan. Akan tetapi Hyojung bilang bahwa ia bertengkar dengan Hong Gukwa karena gadis itu telah berselingkuh dengan Tae Um pacarnya. Sedangkan Tae Um mengatakan ia tak sengaja tidur dengan Hong Gukwa karena sedang mabuk berat. Usai penjelasan yang cukup panjang akhirnya mereka berdua bisa membuktikan bahwa keduanya tidak terlibat dengan kematian Hong Gukwa. Suatu malam Hyunsoo berniat menghubungi orang tuanya. Namun panggilan itu malah diangkat oleh adiknya. Si adik lalu bercerita bahwa kehidupan keluarga mereka benar-benar telah hancur akibat perbuatan yang telah Hyunsoo lakukan. Sambil menangis si adik bilang orang tua mereka akan menjual rumah karena udah gak tahan dengan olokan semua orang. Jelas kenyataan itu membuat Hyunsoo semakin putus asa dengan pahitnya hidup yang ia derita saat ini. Di tengah permasalahan hidup yang semakin rumit, Dusik kembali datang dan mengganggu Hyunsoo. Hyunsoo yang lagi putus asa tersebut, ia pun menantang Dusik untuk berduel satu lawan satu. Sebelum bertarung, Hyunsoo mencukur rambutnya terlebih dahulu. Iya, Hyunsoo udah bener-bener kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Bahkan Hyunsoo udah gak peduli malam itu ia akan hidup ataupun mati. Sementara itu Pak Sangbum sedang menginterogasi Chulho, seorang kurir paket yang Sinjunghan tangkap kemarin. Namun anehnya Pak Sangbum langsung melepaskan Chulho setelah melihat ada monitor GPS polisi di pergelangan kakinya. Ternyata pria itu sedang dalam masa percobaan polisi, usai melakukan tindakan kriminal beberapa waktu lalu. Kabar dibebaskan Chulho tersebut tentu membuat Sinjunghan marah besar. Sebab Chulho pernah terlibat pertengkaran dengan Honggu Kwa ketika ia mengirimkan sebuah paket. Lantas Sinjunghan merasa heran kenapa Pak Sangbum hanya menjadikan Hyunsoo sebagai satu-satunya tersangka dalam kasus tersebut. Sinjunghan tetap tak menyerah. Ia lalu membawa Chulho ke persidangan. Sinjunghan bertanya kenapa polisi tak menginterogasi Chulho. Padahal malam itu Chulho tertangkap CCTV sedang membuntuti Honggu Kwa. Dan monitor GPS-nya juga mati selama satu jam. Chulho kemudian beralasan bahwa malam itu baterai monitor GPS-nya habis. Ia juga tak sengaja bertemu di jalan bukan berniat untuk membuntuti gadis itu. Chulho yakin pihak kepolisian tak menginterogasinya dikarenakan tak ada satupun bukti kuat yang mengarah kepada dirinya. Secarca harapan kembali muncul ketika Jong Ah bersaksi di persidangan. Sebagai petugas resmi dari Badan Forensik Nasional, tentu saja kesaksiannya sangat berpengaruh untuk keputusan hakim. Jong Ah menjelaskan sedetil mungkin laporan bukti-bukti yang ia dapatkan dari hasil pemeriksaan di TKP. Jong Ah juga menegaskan hasil autopsi telah menyatakan bahwa si pelaku menghabisi gadis itu dengan menggunakan tangan kanannya. Jelas fakta tersebut sangat bertentangan dengan Hyun Soo. Sebab pemuda itu adalah seorang kidal alias dominan menggunakan tangan kiri. Setelah itu giliran Seng Hun bersaksi. Ya, pria itu adalah pemilik mobil yang sering parkir di depan rumah Hong Gukwa. Seng Hun lalu menjelaskan bahwa ia berada di daerah tersebut karena ia menyukai Hyo Jung. Bahkan ia juga pernah ketahuan menguntit Hyo Jung dan membayar denda kepada polisi. Sidang kemudian berlanjut dengan Pak Sang Bum sebagai saksi. Seng Jung Han langsung mencecarnya dengan sejumlah pertanyaan. Perihal alat hirup milik Yun Soo yang tertinggal di TKP dan telah dihilangkan dari daftar barang bukti. Pak Sang Bum beralasan ia memberikan alat hirupnya kepada Hyun Soo karena pemuda itu mengalami kesulitan bernafas. Akan tetapi tentu saja Seng Jung Han merasa kecewa dengan tim penyidik dari kepolisian tersebut. Sebab mereka telah melanggar aturan dan seolah menargetkan Hyun Soo sebagai satu-satunya tersangka bahkan sebelum kasusnya diselidiki dengan benar. Seng Jung Han berharap persidangan tak perlu dilanjutkan lagi karena sejak dari awal kasus tersebut tidak dilakukan dengan prosedur hukum yang benar. Hakim lalu meminta Jaksaan untuk memberikan pernyataan terakhirnya. Jaksaan kemudian meyakinkan Hakim dan juga para juri yang hadir. Dengan semua bukti-bukti kuat yang mengarah kepada terdakwa, maka Jaksaan dengan tegas meminta Hakim agar memberikan hukuman mati kepada Hyun Soo. Seng Jung Han berjuang keras untuk membela Hyun Soo. Beliau kemudian mengakui Hyun Soo memang mengemudi tanpa izin. Menerima barang haram dari Hong Guk Wa, menghancurkan bukti dan juga kabur dari TKP alih-alih menelpon polisi atau ambulans. Namun, sampai detik ini tak ada bukti yang benar-benar kuat untuk menuduh Hyun Soo sebagai pelakunya. Bahkan 117 bukti yang Jaksa punya, semua itu hanya berdasarkan situasi dan juga spekulasi semata. Pihak penyidik juga telah melanggar prosedur dan menghilangkan barang bukti di TKP. Bagaimanapun, terdakwa saat ini telah kehilangan kebebasan. Masa depannya hancur serta hilangnya kepercayaan dari semua orang. Padahal menurut undang-undang, setiap terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Apabila Jaksa tidak memberikan bukti kuat yang tak terbantahkan lagi kepada Hakim. Alhasil, lima orang dari sembilan juri yang hadir memilih Hyun Soo tidak bersalah. Namun, tentu saja keputusan mutlak berada di tangan Hakim. Setelah itu, Hakim pun membacakan hasil putusan sidang. Di mana Hyun Soo dinyatakan bersalah dan difonis kurungan penjara seumur hidup. Keputusan Hakim tersebut membuat Hyun Soo benar-benar menyerah dengan kehidupannya. Bahkan, ia menolak untuk melakukan banding dan menyuruh kedua orang tuanya agar tak pernah menemui dirinya lagi. Hyun Soo juga mulai mengikuti gaya hidup Dojitai dan berani mengkonsumsi barang haram. Di tengah, nasib Hyun Soo yang kehilangan semangat hidup dan juga masa depannya. Sementara itu, jaksaan kini telah naik jabatan menjadi jaksa kepala. Sedangkan Pak Sangbung secara resmi pensiun dari pekerjaannya. Di sisi lain, Sing Jung Han tak mau menyerah begitu aja. Ia mendatangi Seng Hun untuk menanyakan apakah ada orang lain yang sering datang ke rumah Hong Gukwa. Seng Hun lalu bilang Sing Jung Han bisa melihat beberapa hasil foto yang telah disita polisi saat ia ketahuan menguntit Hyo Jung beberapa waktu lalu. Dengan bantuan polisi temannya, Sing Jung Han berhasil mendapatkan berkas tersebut. Hingga pada akhirnya, Sing Jung Han menemukan foto si pelaku yang sebenarnya. Dan pria itu adalah Dr. Chan. Sing Jung Han lalu memberitahu kenyataan itu kepada Pak Sangbung. Dimana Dr. Chan dan juga Hong Gukwa pernah menjalani hubungan cinta. Namun, gadis itu memilih berpisah usai mengetahui Dr. Chan sudah mempunyai seorang istri. Sebelum pergi, Sing Jung Han memberikan berkas tersebut dan mengatakan bahwa Pak Sangbung telah memenjarakan seorang pemuda yang tak bersalah. Usai mengetahui kenyataan itu, Pak Sangbung kemudian pergi menemui jaksaan. Dimana ia meminta jaksaan untuk melakukan pemeriksaan kepada Dr. Chan. Beberapa hari kemudian, Sing Jung Han pergi ke penjara. Ia menjelaskan bahwa pelaku yang sebenarnya telah ditangkap. Dan Hyun Soo akan segera dibebaskan. Meski begitu, Sing Jung Han meminta maaf. Karena berkat ketidakmampuan dirinya, Hyun Soo harus menderita dan terombang ambing di penjara. Terlepas dari ketidakadilan yang telah menimpa dirinya, namun Hyun Soo sangat berterima kasih kepada pengacara Sing Jung Han. Karena beliau telah bekerja sangat keras untuk membantu kasus Hyun Soo selama ini. Beberapa saat kemudian, jaksaan lalu membuat klarifikasi. Mengenai kasus Hong Kukwa di mana pelaku yang sebenarnya telah ditangkap. Serta mengakui semua perbuatannya. Dan kini Kim Hyun Soo resmi dinyatakan tidak bersalah. Akhirnya, Hyun Soo kembali menghirup udara bebas. Kedua orang tuanya langsung menyambut Hyun Soo dengan tangis bahagia. Meski sudah terbebas dari segala tuduhan, namun ternyata rasa trauma dan kerasnya kehidupan penjara masih melekat kuat di dalam pikiran pemuda 20 tahun itu. Hyun Soo merasa mati rasa dan kesulitan untuk kembali menjadi sosok Hyun Soo yang penuh semangat seperti dulu lagi. Dan film pun selesai. Kegun Terima kasih.